Puncak keabadian sejati tertinggi bintang 8 Feng Wuchen sudah mencapai level ini Bola mata Long Xiao Feng hampir jatuh dari rongganya Long Xihun berkata dengan kaget, dia dengan mudah mematahkan kekuatan Nityan Ini adalah kekuatan Feng Wuchen sendiri Kapan dia menjadi puncak abadi sejati tertinggi bintang 8 Apakah aku berhayal, wajah Long Xihun penuh dengan ketidakpercayaan Tidak mungkin salah, ini adalah kekuatan Saudara Feng Kekuatan yang tak terkalahkan dan sombong seperti ini Tidak ada orang lain selain Saudara Feng Long Xiao Yang juga terkejut Bai Li Yu Feng tercengang, bukankah Saudara Feng adalah dewa sejati tertinggi bintang 4 Bagaimana dia menjadi dewa sejati tertinggi bintang 8 Dari mana dia mendapatkan waktu untuk bercocok tanam 8. Puncak abadi sejati tertinggi bintang 8 Dia naik 4 bintang Bagaimana kultivasi suamiku bisa meningkat begitu banyak Ling Xiao Xiao tercengang di tempat Dan matanya yang indah membelalak ke titik ekstrim Ini, apakah kekuatan ini benar-benar milik Saudara Feng Bagaimana dia, bagaimana dia berkultivasi Ini tidak mungkin nyata, kan Mu King Feng tercengang Kekuatan mengerikan dari cahaya kemasan itu mengejutkan semua orang yang hadir Sepasang mata yang sangat terkejut menatap istana tempat Feng Wuchen berada Mereka semua dikejutkan oleh kekuatan Feng Wuchen yang sombong dan mengerikan Tetapi bagaimana kultivasi Feng Wuchen bisa mencapai puncak abadi sejati tertinggi bintang 8 Alam alkemis Feng Wuchen belum menerobos ke alam abadi sejati tertinggi Jadi mustahil baginya untuk memperoleh bantuan dari manik ilahi yang menentang surga Tidak seorang pun berani mempercayainya sebagai kebenaran, atau bahkan ingin mempercayainya Peningkatan yang mengerikan ini terlalu abnormal Hanya dengan kekuatan niat pedang, dia mampu mengalahkan seranganku Aku bahkan tidak menyadari pembentukan niat pedang itu Serangan itu juga sangat tiba-tiba Pencapaian orang ini di bidang ilmu pedang tidak terduga Nithian sedikit mengernyit Hanya dengan kekuatan niat pedang, Nithian tidak berani meremehkan Feng Wuchen Feng Wuchen, keluarlah dan bertarunglah denganku Kata Nithian dingin, tatapan matanya yang dingin menatap ke arah istana Feng Wuchen Hasrat bertempurnya meluap-luap Desir. Ledakan. Begitu Nithian selesai berbicara Sesosok tiba-tiba melesat keluar dari istana dengan kecepatan yang mengerikan Ekspresi Nithian berubah drastis Kemudian, dengan ledakan keras, tubuh Nithian melesat keluar seperti bola meriam Nithian diam-diam terkejut Kecepatannya sungguh mencengangkan Kecepatannya meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap Dia jelas tidak lebih lambat dari dewa sejati bintang sembilan Oh, tidak sesederhana itu Kecepatan dan kekuatannya meledak dalam sekejap Dan dia bisa mengendalikannya sesuai keinginannya Selain itu, dia telah mencapai Kesempurnaan. Apakah dia Feng Wuchen Aku tidak menyangka akan ada junior yang Luar biasa di dunia bawah Pelindung Tianhen sedikit terkejut saat dia mengamati Pria yang muncul itu Sangat cepat, ekspresi orang-orang dari kuil Raksasa berubah pada saat yang sama Ketika ledakan itu terdengar, mereka akhirnya bereaksi Dan menatap langit dengan susah payah Bahkan saya hampir tidak melihatnya Dengan jelas. Orang yang paling terkejut Di antara orang-orang yang hadir di sini adalah Suanji Sebagai dewa sejati tertinggi bintang ke-9, dia sebenarnya hampir tidak dapat melihat sosok Feng Wuchen dengan jelas Bahkan Ni Tian tidak merasakannya Terlalu kuat Ketika Ling Xiao Xiao dan yang lainnya melihat Ni Tian terlempar Hati mereka bergetar lagi dan lagi Jantung mereka hampir melompat keluar dari dada mereka Orang bisa membayangkan betapa mengerikan kecepatan dan kekuatan Feng Wuchen Siapakah yang dapat mengirim seorang ahli abadi kuno terbang dengan ahli abadi sejati tertinggi bintang ke-8 Kakak Feng terlalu kuat, aku khawatir dia sudah melampaui senior Suanji Liu Qing yang tercengang saat dia menatap Feng Wuchen tanpa berkedip Suanji menggelengkan kepalanya dengan dingin dan berkata dengan kaget Aku tidak memiliki kecepatan yang menakutkan seperti itu Dari segi kekuatan, Feng Wuchen telah melampauiku Aku tidak percaya ini nyata Wajah tua sangguan Bai Chen tampak sangat tercengang Dia benar-benar monster, kata Tian Sa dengan linglung Semua orang memandang Feng Wuchen seolah-olah mereka sedang melihat monster Itu terlalu mengejutkan Untungnya, aku berhasil menyusul Di atas kehampaan, Feng Wuchen tersenyum tipis saat dia melihat Ni Tian di kejauhan Puncak 8 bintang tertinggi abadi sejati Feng Wuchen, kau sungguh luar biasa Kau telah meningkat pesat dalam waktu yang singkat Suara dingin Ni Tian terdengar saat ia langsung berteleportasi dari jarak puluhan ribu meter Bahkan setelah terkena pukulan Feng Wuchen, Ni Tian tidak terluka sama sekali Sayang sekali aku tidak berhasil mencapai bintang 9 Feng Wuchen menyeringai dengan ekspresi tenang Suamiku, berhati-hatilah Kekuatannya sangat mengerikan Dia melukai senior Suan Ji hanya dengan satu serangan telapak tangan Kekuatannya mungkin tidak sama dengan kekuatan di tubuhmu Ling Xiao Xiao mengingatkannya melalui transmisi suara Istriku, jangan khawatir Aku yakin aku bisa mengalahkannya Feng Wuchen berkata sambil tersenyum Ayo, Feng Wuchen Coba aku lihat, apakah kekuatan tubuhmu lebih kuat atau kekuatan tubuhku lebih kuat Ni Tian mengeluarkan semangat juang yang kuat Dia tidak sabar untuk mengetahui seberapa kuat kekuatan Feng Wuchen Weng Weng Aura yang mendominasi meledak Feng Wuchen meraung saat dia mengaktifkan kekuatan leluhur awal primordial dan alam kehidupan abadi Cahaya keemasan yang cemerlang menutupi langit saat aura dan kekuatan mendominasinya melonjak keluar seperti letusan gunung berapi Dia mengeluarkan sage armor dan auranya melonjak lagi Ruang dunia suci bergetar hebat Dalam sekejap mata, kekuatan tempur Feng Wuchen telah melampaui puncak alam abadi sejati tertinggi bintang 9 Auranya bahkan lebih mengerikan dari Ni Wu King Mendesis Semua orang di kuil Luosha menghirup udara dingin karena ketakutan, sangat terkejut Dia benar-benar dapat meningkatkan kekuatannya hingga ke tingkat seperti itu Dia hampir melangkah ke alam abadi kuno Pelindung Tianhen, anak ini benar-benar menakutkan Seorang kultifator alam abadi kuno berkata dengan kaget Ini masih bukan kekuatannya yang sebenarnya Tianhen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata Alam tubuh fisik orang ini sangat tinggi Di dalam kekuatannya yang mendominasi, ada juga kekuatan yang ganas dan mendominasi Apa, itu masih bukan kekuatannya yang sebenarnya Kedua kultifator alam abadi kuno itu terkejut Kekuatan yang digunakan Feng Wuchen sama persis dengan kekuatan yang kurasakan saat itu Namun, kekuatannya jauh lebih lemah Namun, kekuatan misterius ini relatif menakutkan Aku belum pernah melihatnya sebelumnya Pelindung Tianhen berpikir dalam hati Dia sangat ingin tahu kekuatan macam apa itu Mengapa? Apakah kau berencana menggunakan kekuatanmu untuk melawanku? Seorang dewa kuno Ni Tian bertanya sambil mengerutkan kening Ia merasa bahwa Feng Wuchen sedang meremehkannya Kemarahan membuncah di dalam hatinya Dewa kuno itu kuat, aku setidaknya harus mengujinya, kan? Feng Wuchen menyeringai Tak lama kemudian, dia melangkah ke dalam kehampaan Dan berubah menjadi cahaya kemasan saat dia melesat keluar Wajah Ni Tian berubah muram saat wajahnya berkedut hebat Desir Detik berikutnya, Ni Tian melesat dengan kecepatan yang lebih mengerikan Dalam sekejap, dia mencengkeram tenggorokan Feng Wuchen dan mengangkatnya Kemudian, dia dengan paksa menekan kekuatan Feng Wuchen yang mendominasi Feng Wuchen, aku sama sekali tidak peduli dengan kekuatanmu Mudah bagiku untuk membunuhmu Namun, aku ingin bertarung dengan kekuatan di tubuhmu Kata Ni Tian dingin Kecepatan Ni Tian sangat mengerikan Dia begitu cepat sehingga Feng Wuchen tidak bisa menghindar Melihat kejadian itu, para ahli dari kuil raksasa terkejut dan berkeringat dingin 2862 Seorang ahli abadi kuno sungguh mengerikan Baik dari segi kecepatan maupun kekuatan Mereka pasti bisa menekan dewa sejati manapun Suami Pemimpin aliansi Lebih panjang Ling Xiao Xiao dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk berteriak dengan wajah penuh kepanikan dan kekhawatiran Feng Wuchen, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan Keluarkan kekuatanmu dan bertarunglah denganku Ni Tian membentak dengan dingin Wajahnya sangat muram saat niat membunuh yang dingin mengunci Feng Wuchen Hai saya di sini Feng Wuchen menepuk bahu Ni Tian dengan lembut Tanpa disadari, dia sudah muncul di belakang Ni Tian Wajah suram Ni Tian tiba-tiba membeku Feng Wuchen yang dicekik di tenggorokannya berangsur-angsur menghilang Apa? Ni Tian terkejut saat dia berseru dalam hatinya Terwujudnya niat pedang Saya sebenarnya tidak melihatnya Kapan dia? Pada saat ini, semua orang di kuil raksasa tampak ketakutan Mata mereka terbuka lebar karena takut dan mereka berdiri di sana tanpa bergerak Terwujudnya niat pedang Dia benar-benar menggunakan niat pedang untuk mewujudkan avatar Pelindung Tianhen berkata dengan kaget Di usianya yang masih muda, ranah pedang dao milik Feng Wuchen sudah mencapai tingkatan seperti itu Dia benar-benar tidak sederhana Semakin pelindung Tianhen memandang, semakin terkejut pula dia Pelindung, bukankah perwujudan niat pedang adalah sesuatu yang bisa dicapai oleh banyak orang? Alam ini adalah sesuatu yang dapat dicapai oleh banyak kultifator di dunia abadi kuno kita Salah satu dari mereka bertanya dengan hormat Pelindung Tianhen menggelengkan kepalanya dan berkata Apa yang dilihat matamu? Berapa banyak dewa pedang yang pernah Anda lihat yang dapat langsung mewujudkan avatar menggunakan niat pedang? Bahkan aku, sang pelindung, tidak dapat melihatnya Aku belum pernah melihat alam seperti itu sebelumnya Ini bukan perwujudan niat pedang biasa Ahli pedang dao yang kuat dari dunia abadi kuno dapat mengendalikan niat pedang mereka dengan pikiran mereka Namun, alam Feng Wuchen adalah sesuatu yang tidak dapat mereka capai Pelindung Tianhen menambahkan Kedua penjaga itu bingung Mereka sama sekali tidak mengerti Namun, mereka tahu bahwa itu sangat kuat Di atas kehampaan, niatian berbalik secara mekanis Dia sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi Dia sebenarnya tidak tahu kapan Feng Wuchen muncul di belakangnya Teleportasi Sama sekali tidak Dengan basis kultifasi niatian sebagai dewa kuno Dia pasti mampu mendeteksi fluktuasi udara samar yang disebabkan oleh teleportasi Ledakan Saat niatian berbalik, tangan besi Feng Wuchen menghantamnya Dengan suara keras, kekuatan yang mendominasi membuat niatian terlempar Swiss, Swiss Berdengung Sudut mulut Feng Wuchen sedikit melengkung Dengan lambayan tangannya, selusin pedang energi yang mengerikan melesat keluar dari udara tipis Membawa serta ledakan sonic yang tajam dan menusuk telinga Kemana pun mereka lewat, ruang bergetar hebat Ledakan, dentuman, dentuman Berdengung Lebih dari selusin pedang energi yang mengerikan membombardir tubuh niatian satu demi satu Riak energi yang merusak menelan niatian, menyebabkan ruang bergetar lebih hebat lagi Ini bukan kekuatan niat pedang, melainkan kekuatan jurus pedang Niat pedang dan jurus pedang dapat diubah sesuka hati Bahkan jika dikendalikan dengan kemauan sendiri, tetap saja butuh waktu Namun, saat Feng Wuchen mengeksekusinya, seolah-olah jurus pedang itu sudah ada sejak lama Apakah ini ilmu pedang yang sangat kuat atau ranah ilmu pedang? Pelindung Tianhen mengerutkan kening Sebagai pakar top di dunia abadi kuno, dia sebenarnya tidak tahu apakah Feng Wuchen tengah melancarkan seni pedang atau tidak Badai melanda, dan riak energi yang menakutkan menghilang seketika Ledakan Ni Tian, yang tidak terluka sama sekali, berubah menjadi sambaran petir dan melesat dengan suara ledakan keras Wajahnya muram, dan auranya melonjak Dia sangat kuat Kekuatan yang dilepaskan Ni Tian bahkan lebih mengerikan Seolah-olah dia terlahir dengan daya tangkal bawaan yang membuat orang lain tidak dapat melawan Feng Wuchen, kau sama sekali tidak bisa menyakitiku dengan sedikit kekuatan ini Jangan main-main dengan trik yang tidak berguna ini Aku bahkan tidak bisa merasakan sedikitpun rasa sakit dari kekuatanmu Karena kamu tidak mau menggunakan kekuatan di tubuhmu, maka aku tidak akan menahan diri, kata Ni Tian dingin Setiap kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin Begitukah, Feng Wuchen menyeringai tanpa rasa takut Desir Dalam sekejap mata, sosok Ni Tian tiba-tiba muncul di belakang Feng Wuchen Feng Wuchen adalah orang pertama yang merasakannya Dia berbalik dan menendang Feng Wuchen, aku cukup percaya diri dengan kecepatanku Begitu kaki Feng Wuchen mendarat, suara dingin Ni Tian terdengar dari belakang Feng Wuchen Dia mengepalkan tinjunya dan meninju ke bawah dari atas Ledakan Pukulan dahsyat itu langsung menjatuhkan Feng Wuchen dari langit Ia berubah menjadi garis hitam yang menembus gunung suci dan menghantam laut di bawahnya Menciptakan pusaran air besar Wus, wus, desir, desir Swis, swis, Ni Tian terus menyerang dengan telapak tangannya Satu demi satu, jejak telapak tangan energi yang mengerikan jatuh dari langit dan membombardir pusaran air Suara ledakan yang memekakan telinga tidak ada habisnya Riak energi yang merusak menyapu tanpa henti, dan laut diaduk gelombang demi gelombang tsunami yang sangat besar Kekuatan penghancurnya sangat mengerikan Pemandangannya begitu spektakuler dan mengejutkan sehingga membuat orang-orang merasakan ketakutan yang tak berujung Penduduk kuil raksasa ketakutan Sihir abadi Segel penghancur iblis pembunuh keabadian Karena kau tidak mau menggunakan kekuatan di tubuhmu, maka matilah Ni Tian berkata dengan dingin Dia mengangkat tangannya dan membentuk segel energi ungu besar yang lebarnya ratusan ribu kaki Itu seperti planet kecil Berdengung Ni Tian melambaikan tangannya, dan segel energi yang sangat besar dan mengerikan jatuh seperti meteorit besar, memberi orang perasaan tak terkalahkan Telanlah Orang-orang di kuil raksasa menelan ludah mereka karena ngeri dan wajah mereka pucat pasi Ling Xiao-Siao mengatupkan kedua tangannya di depan dada, wajahnya penuh kekhawatiran Suamiku Bisakah Chen-R menahan kekuatan yang begitu mengerikan Feng Zheng-Kiong tidak bisa duduk diam, dan wajahnya penuh dengan kepanikan dan kekhawatiran Chen-R, jantung Xiao-King-Ching dan ibu naga hampir melompat keluar Mereka sangat gugup dan takut, dan tubuh mereka gemetar Grand Primogenitor, apakah Long-R akan baik-baik saja Long Tian-Cou bertanya dengan khawatir Long Sihun berkata dengan sungguh-sungguh, Feng Wuchen memiliki tubuh yang tidak akan pernah mati Dia tidak akan mati, jangan terlalu khawatir Meski begitu, perbedaan kekuatan antara Lord Supreme dan Ni Tian terlalu besar Dia sama sekali tidak bisa melukai Ni Tian Lord Supreme memiliki tubuh yang tidak bisa mati, tetapi patua khawatir tentang berapa lama Lord Supreme bisa bertahan Kata Chu Tian-Su dengan sungguh-sungguh, matanya dipenuhi kekhawatiran Saat Chu Tian-Su mengatakan itu, semua orang mulai khawatir Di hadapan kekuasaan absolut, bahkan tubuh yang tidak dapat mati pun akan mati Hem, di atas kehampaan, pelindung Tian-Hen tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata Elemen S Elemen S yang sangat mendominasi Ia memiliki kekuatan untuk mengguncang jiwa seseorang Bagaimana Feng Wuchen bisa memiliki kekuatan seperti itu Pedang sombong pembunuh dewa Pada saat ini, cahaya pedang yang mendominasi tiba-tiba meledak dari lautan yang begelombang dan menghantam segel energi yang besar Cahaya pedang itu mengirisnya Apa? Ekspresi Ni Tian berubah drastis Dia berkata dengan kaget, ini adalah Niat pedang Gemuruh Pada saat berikutnya, segel energi yang besar dan mengerikan itu terbelah menjadi dua dan meledak Ledakan itu bergema di seluruh ruang dunia suci Niat pedang menghancurkan segel energi dengan mudah 2863 Ini niat pedang Tidak mungkin Mata Ni Tian membelalak saat dia melihat ke bawah ke laut di bawahnya Dia berkata dengan tidak percaya Feng Wuchen tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu Hanya niat pedangnya yang dapat menghancurkan seni abadiku Ini benar-benar mustahil Kekuatan niat pedang Bagaimana ini mungkin Bagaimana seorang kultifator dari alam bawah bisa menunjukkan pedang inten yang begitu kuat Pelindung Tianhen terkejut dan wajahnya menegang Niat pedang menghancurkan seni abadi dari dewa kuno Seorang kultifator alam abadi kuno tercengang karena dia tidak dapat mempercayainya Ini, bukankah ini terlalu kuat Sudah sampai tingkatan apa domain pedang dao milik Feng Wuchen Kata seorang kultifator alam abadi kuno lainnya dengan kaget karena dia ketakutan setengah mati Di kuil raksasa, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan Semua orang tercengang Apakah kamu melihat itu Cahaya pedang itu menghancurkan seni abadi Ni Tian dalam sekejap Kata Long Ni Tian dengan mata terbuka lebar Ling Xiao Xiao berkata dengan kaget Kekuatan cahaya pedang itu mengerikan Tidak kalah dengan kekuatan dewa kuno Cahaya pedang menghancurkan seni abadi milik seorang ahli abadi kuno Azure Dragon berkata dengan kaget saat wajahnya berubah pucat Kuihing ketakutan Apakah cahaya pedang itu adalah kekuatan niat pedang Itu terlalu menakutkan Cahaya pedang menghilang dalam sekejap Aku belum pernah melihat gerakan yang begitu mengerikan Liu Qingyang berkata dengan ketakutan Sementara suaranya bergetar Domain pedang dao milik Feng Wuchen telah mencapai tingkat seperti itu Suan Ji, Yang Tian Han, dan yang lainnya semuanya dalam keadaan vegetatif Keterkejutan di hati mereka tak terlukiskan Berdengung Pada saat yang sama, lautan luas tiba-tiba bergetar saat hawa dingin yang mengerikan menyapu dari laut Laut yang luas berubah menjadi lautan es dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang Seberapa mengerikankah energi dingin atribut es ini hingga mampu membekukan bagian laut ini Mendesis Semua orang dari kuil Luosha menghirup udara dingin Adegan ini sungguh mengejutkan Tenang, Suan Ji terkejut dan ketakutan setengah mati Aku juga memiliki atribut es Tetapi aku tidak bisa membekukan seluruh lautan hanya dengan udara dingin atribut es Yang Tian Han berkata dengan ngeri Aku belum pernah melihat kekuatan atribut es yang begitu mengerikan sebelumnya Kekuatannya jauh lebih kuat daripada Seinki, dan auranya sangat ganas dan kuno Kata Ni Tian dengan kaget Kekuatan Dewa Kuno benar-benar hebat Ukulan tadi benar-benar menyakitkan Di dalam laut es, tawa samar Feng Wuchen terdengar Begitu dia selesai berbicara, sosok Feng Wuchen muncul dari lautan es Tidak kusangka anak ini tidak terluka Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya Bahkan jika dia dilindungi oleh secret armor Dia seharusnya tidak mampu menahan kekuatan seorang Dewa Kuno Pelindung Tian Han mengerutkan kening Menatap dingin ke arah Feng Wuchen Ni Tian berkata dengan suara dingin Feng Wuchen, sepertinya kamu belum menggunakan kekuatan penuhmu Aku tidak percaya bahwa kamu memiliki kekuatan yang tak terbayangkan Yang dikaitkan dengan es selain kekuatan misteriusmu sendiri Apakah kamu pernah melihat hujan yang turun dari tanah ke langit? Feng Wuchen bertanya dengan senyum dingin Tak lama kemudian, dia melambaikan tangannya Swiss, Swiss Berdengung Dalam sekejap, puluhan juta pedang es muncul di lautan luas dan membubung ke angkasa Suaranya yang tajam dan menusuk telinga hampir memecahkan gendang telinga semua orang Permainan anak-anak Wajah Ni Tian sangat muram Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Feng Wuchen sedang mempermainkannya Tak lama kemudian, dia berteriak Teknik abadi Tai yi facra Perisai energi selebar puluhan kaki menyelimuti Ni Tian Ledakan Ledakan Berdengung Pedang es yang tak terhitung jumlahnya membombardir perisai energi Ni Tian dengan ganas Ledakan yang memekakan telinga terdengar satu demi satu Dan riak energi yang merusak menyebar tanpa ampun Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler dan berdampak secara visual Membuat semua orang tercengang Lautan luas terus berubah menjadi pedang es Di bawah kendali Feng Wuchen Mereka membubung ke langit dalam aliran yang tak berujung Ini seharusnya tidak dianggap sebagai kekuatan penuhmu, kan? Karena kau dapat menghancurkan teknik abadiku hanya dengan seutas niat pedang dan menahan seranganku Kekuatanmu seharusnya berada pada level Dewa Kuno Kata Ni Tian dingin Apa? Kekuatan saudara Feng juga telah mencapai tingkat Dewa Kuno Liu Qingyang dan yang lainnya terkejut Teknik abadi Ledakan angin polaritas ganda Ni Tian meraung dengan ganas Dan aura yang melonjak meledak Kekuatan atribut angin yang mengerikan diaktifkan dan menyapu langit Dengan Ni Tian sebagai pusatnya Bada yang sangat besar dan mengerikan mengembun Dan dengan mudah menelan pedang es Feng Wuchen yang tak terhitung jumlahnya Bada itu menghancurkan pedang es Feng Wuchen dengan mudah Hem Ni Tian mendengus marah dan melambaikan tangannya Bada yang lebarnya ratusan ribu kaki menyapu dan merobek retakan besar di lautan es Bada yang mengerikan menelan Feng Wuchen dalam sekejap mata Feng Wuchen, aku sudah kehilangan kesabaran Jika kau tidak menggunakan kekuatan penuhmu Jangan salahkan aku karena menyerang orang-orangmu Ni Tian berkata dengan keras Dan niat membunuh yang dingin meningkat beberapa kali dalam sekejap Kau ingin melihat kekuatanku yang sebenarnya Di tengah badai yang mengerikan itu Tawa samar Feng Wuchen dapat terdengar Tak lama kemudian, di bawah tatapan mata semua orang yang ketakutan Feng Wuchen benar-benar keluar dari badai yang mengerikan itu Dia sama sekali tidak terpengaruh, juga tidak terluka oleh badai itu Dia bisa mengabaikan atribut angin Pelindung Tianhen mengerutkan kening lagi Dia merasa bahwa Feng Wuchen sangat misterius Bagaimana ini mungkin, kekuatan atribut angin ku tidak dapat melukainya Ni Tian terkejut Dia menatap Feng Wuchen seperti sedang melihat monster Dan ekspresinya sedikit kaku Ini adalah teknik abadi yang dilakukan oleh seorang ahli abadi kuno Feng Wuchen keluar begitu saja Bagaimana dia bisa bertahan menghadapi badai yang mengerikan ini Di mana dia akan menaruh wajahnya Feng Wuchen melambaikan tangannya Dan badai yang mengerikan itu langsung berubah menjadi pusaran angin kecil di telapak tangannya Seperti hewan peliharaan yang patuh, lautan es langsung berubah menjadi lautan yang bergolak Ni Tian tercengang Semua orang juga tercengang Bahkan pelindung Tianhen dari dunia abadi kuno pun tercengang Monster macam apa ini? Apakah kamu yakin ini bukan sihir? Karena kamu sangat ingin melihatnya, aku akan membiarkanmu melihatnya Pemanasan seharusnya sudah selesai Feng Wuchen menyeringai Pada saat yang sama, dia mengaktifkan leluhur semua api Kekuatan atribut api, mengerikan sekali Itu benar-benar membuat atribut api pelindung ini tunduk Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin kekuatan atribut api alam rendah membuat binatang abadi pelindung ini tunduk? Pada saat ini, pelindung Tianhen ketakutan setengah mati Dia menatap Feng Wuchen dengan ketakutan yang luar biasa Atribut api macam apa ini? Ni Tian terkejut lagi Suan Ji, Yang Tianhan, dan yang lainnya benar-benar terdiam Wajah mereka dipenuhi ketakutan Ini adalah kekuatan lain yang belum pernah mereka lihat sebelumnya Api ribuan kembali Feng Wuchen tiba-tiba mengepalkan kedua tangannya dan meraung Api putih menyala di permukaan tubuhnya Kekuatan tempurnya yang mengerikan meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan Dan auranya meroket Berdengung Berdengung Leluhur dari awal mula dan kekuatan tubuh jasmani alam kehidupan abadinya diaktifkan sepenuhnya Kekuatannya bangkit kembali Dan aura yang sangat mendominasi menyelimuti langit dan bumi Dalam sekejap mata, kekuatan tempur Feng Wuchen menembus alam abadi kuno, dan masih terus meningkat Ruang bergetar lebih hebat lagi, dan tampaknya akan runtuh 2864 Alam abadi kuno Saat kekuatan tempur Feng Wuchen menerobos alam abadi kuno, wajah Ni Tian berubah Kekuatan tempur Tuan Muda telah menembus alam abadi kuno Jadi selama ini Lord Supreme menyembunyikan kekuatan aslinya Aura ini tidak lebih lemah dari aura Ni Tian Aura ini sangat mendominasi Serangan pedang es yang mengerikan itu hanya pemanasan Semua orang di kuil raksasa berseru Bagaimana kekuatan tempurnya bisa menembus alam abadi kuno Teknik macam apa yang dia gunakan Seru Suanji Meskipun dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tetap tidak dapat mempercayainya Ini sungguh tidak masuk akal Perbedaan kekuatan antara Dewa Sejati Tertinggi Bintang Sembilan dan Dewa Kuno sangat besar Dia benar-benar dapat melangkah ke alam Dewa Kuno dengan menggunakan teknik untuk meningkatkan kekuatan tempurnya Sangguan Bai Chen tercengang Di atas kehampaan, pelindung Tianhen menatap Feng Wu Chen dengan ngeri Dia tidak bisa berkata apa-apa Namun, di hati pelindung Tianhen, Feng Wu Chen harus disingkirkan Pelindung Tianhen dapat merasakan bahwa Feng Wu Chen akan menjadi ancaman besar di masa depan Dia pasti akan menjadi eksistensi yang merusak Feng Wu Chen mengeluarkan kekuatannya yang terkuat Api kemasan dan putih samar menutupi permukaan tubuhnya Auranya unik dan menakutkan Sosok Feng Wu Chen perlahan melayang ke dalam kehampaan saat dia menatap Ni Tian yang terkejut Feng Wu Chen membuat gerakan mencengkeram melintasi kehampaan dan mengeluarkan pedang Dewa Naga Auranya melonjak sekali lagi, sepenuhnya melampaui Ni Tian Saya yakin dengan kekuatan saya saat ini, saya tidak perlu menggunakan energi dalam tubuh saya Bagaimana menurut Anda? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum tipis Mendengar ini, Ni Tian perlahan pulih dari keterkejutannya Dia masih tidak percaya dan berkata, aku tidak menyangka kekuatan tempurmu meningkat begitu banyak Ini tidak bisa dipercaya Tunjukkan padaku kekuatanmu Aku tahu kau masih menyembunyikan kekuatanmu Karena kau ingin bertarung dengan kekuatan penuhmu Maka kau harus melakukannya Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis Niat bertarung yang kuat meledak darinya Aku harus melihat apakah kau benar-benar memiliki kekuatan seperti Dewa Kuno Kata Ni Tian dingin Matanya berkilat ganas saat ia menginjak kehampaan dan melesat keluar seperti kilat Ledakan, berdengung Dalam sekejap mata, tinju Ni Tian mendarat di dada Feng Wu Chen Dengan suara keras, kekuatan yang dahsyat dan mengerikan meluncur tanpa kendali Menyebabkan ruang bergetar hebat Akan tetapi, pukulan dahsyat itu tidak mampu mendorong Feng Wu Chen mundur setengah langkah Kuat, dia kuatnya keterlaluan Semua orang di kuil raksasa sekali lagi merasakan dampak serangan kritis sejuta kali Tubuh fisik yang sangat kuat Kata Ni Tian dengan sedikit cemberut sambil perlahan menarik tinjunya Bukan hanya pukulanku tidak mampu menembus pertahananmu Bahkan memantulkan kembali kekuatanku Kau memang telah mencapai level Dewa Kuno yang mampu menahan kekuatanku hanya dengan tubuh fisikmu Pada saat ini, sorot mata Ni Tian menjadi garang Tanpa rasa takut sedikitpun, dia menyeringai dan berkata Kamu pantas mendapatkan kekuatan penuhku Feng Wu Chen tertawa dingin Kamu baru saja berhasil Dan sorot matamu menunjukkan kepadaku bahwa kamu sangat percaya diri Aku sangat menantikannya Berdengung Ni Tian tersenyum dengan arogan Tiba-tiba, kekuatan yang mencengangkan meletus dari tubuhnya Auranya meroket, dan cahaya putih yang menyilaukan melesat ke langit Kekuatan dan aura Ni Tian meroket Dan gelombang penghancur menyapu Menyebabkan seluruh dunia suci runtuh Sungguh kekuatan yang dahsyat Pikir Feng Wu Chen saat dia didorong mundur dengan paksa oleh kekuatan mengerikan milik Ni Tian Feng Wu Chen Kekuatan ini berasal dari dunia abadi kuno Ini adalah yuan spiritual Jangan meremehkannya Dia jauh lebih kuat darimu Kata Kaisar Roh Pedang Yuan spiritual dari dunia abadi kuno Tidak heran aura ini benar-benar berbeda dari aura sebelumnya Tekanan kekuatan ini beberapa kali lebih kuat Feng Wu Chen menyampaikan Ada kegembiraan di matanya Apakah ini kekuatan sejati Ni Tian? Itu adalah yuan spiritual Suan Ji sangat ketakutan Dan suaranya bergetar Yuan spiritual dari dunia abadi kuno Seru yang Tian Han Kekuatan dunia abadi kuno Long Suling dan yang lainnya terkejut Kekuatan Ni Tian meroket Kekuatan ini berasal dari yuan spiritual dunia abadi kuno Yuan spiritual jauh lebih kuat dari yuan suci Aku tidak menyangka Ni Tian memiliki yuan spiritual Sungguh mengejutkan Kata pelindung Tian Han dengan heran Kekuatan dan aura Ni Tian sekali lagi melampaui Feng Wu Chen Ayo, Feng Wu Chen Kata Ni Tian penuh semangat Dia mengayunkan tangan kanannya Dan tombak panjang muncul dari udara tipis Yuan spiritual yang mengerikan mengalir ke tombak panjang itu Dan tombak panjang itu bersinar dengan cahaya putih yang menyelaukan Tuan, kekuatan senjatanya mampu menekan kekuatanku Ucap Long Senjian Senjata abadi kuno dari dunia abadi kuno Kekuatan orang ini sangat dahsyat Feng Wu Chen menyeringai Dia tidak takut dengan kekuatan mengerikan Ni Tian Suara mendesing Berdengung Bibir Ni Tian melengkung membentuk senyum sinis Dia mengayunkan tombak panjang di tangannya Dan cahaya tombak besar melesat keluar seperti bulan sabit Kekuatan serangannya mencekik Ledakan Feng Wu Chen melangkah ke udara dan melesat seperti sambaran petir emas Dengan pedang dewa naga di tangannya Dengan suara keras, pedang itu menebas cahaya tombak Kemudian, dia menyerang Ni Tian dengan kecepatan yang sangat cepat Waktu yang tepat, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan Ni Tian berteriak dengan penuh semangat Dia menuangkan Yuan spiritualnya ke tombak panjang itu Dan berteriak, seni abadi Penakluk abadi sembilan kali lipat Sambil berteriak, Ni Tian mengayunkan tombak panjangnya Dan tampaknya tombak itu dapat menghancurkan dunia Suara mendesing Berdengung Cahaya tombak putih, yang panjangnya ratusan ribu kaki Menembus udara dengan kekuatan yang tak terhentikan Cahaya itu sangat ganas dan merusak Seolah-olah akan menghancurkan seluruh dunia suci Sungguh tekanan yang kuat Kekuatannya memang mengerikan Teknik suci biasa tidak akan mampu menahannya Pikir Feng Wu Chen dalam hati Aura Feng Wu Chen tiba-tiba berubah Dia menuangkan leluhur purba ke dalam pedang dewa naga Dan pedang itu kembali bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan Pedang itu meledak dengan cahaya pedang yang sangat mendominasi Dan auranya yang menakutkan melonjak dengan cepat Pedang mengaum penghancur surga Feng Wu Chen berteriak dan mengayunkan pedangnya Saat cahaya pedang itu membubung ke langit Kekuatannya meningkat dengan cepat Dan menjadi semakin kuat Dalam sekejap, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat Suara mendesing Berdengung Cahaya pedang emas itu mendominasi dan tajam Dan itu sungguh eksistensi yang tak terkalahkan Teknik yang aneh Kekuatannya meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap Bahkan seni abadi tidak memiliki eksistensi yang begitu menakutkan Nitian terkejut Dan sedikit ketakutan melintas di matanya Gemuruh Berdengung Dalam sekejap mata Cahaya pedang dan cahaya tombak bertabrakan dan meledak Ledakan itu memekakan telinga Dan mengguncang seluruh dunia suci Riak energi yang sangat merusak bergulung seperti tsunami Dalam sekejap Riak energi penghancur menyebar ke setiap sudut dunia suci Banyak sekali kultifator yang ketakutan Dan mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke neraka Teknik macam apa ini Kekuatannya jauh di atas seni abadiku Kekuatan serangan semacam ini sungguh sangat mendominasi Nitian terkejut saat ia terlempar dengan paksa oleh riak energi penghancur itu 2865 Penjaga Tianhen Mengapa aku merasa teknik Feng Wuchen lebih kuat daripada seni abadi dari dunia abadi kuno Saya juga punya perasaan yang sama Kekuatan Feng Wuchen tidak hanya mengerikan Tetapi tekniknya juga mengerikan Itu tidak kalah dengan seni abadi dari dunia abadi kuno sama sekali Kedua penjaga dunia abadi kuno itu ketakutan Perasaan itu terlalu nyata Bagaimana mungkin seorang kultifator dari alam bawah memiliki seni abadi tingkat puncak seperti itu Pelindung Tianhen juga tercengang Teknik mengerikan yang mungkin tidak ada di dunia abadi kuno benar-benar muncul di alam bawah Bagaimana mungkin pelindung Tianhen tidak tercengang Seni abadi Nitian tidak dapat mengalahkan Feng Wuchen Suan Jidan yang lainnya sangat terkejut hingga jantung mereka hampir melompat keluar Hanya orang-orang di kuil raksasa yang tahu bahwa teknik mereka dapat sepenuhnya menekan seni abadi Namun, teknik Feng Wuchen bahkan lebih kuat dari mereka Dalam pertarungan seni abadi, Nitian pasti akan kalah Cu Tian Su tersenyum tipis dan menghela napas lega dalam hatinya Sepertinya kekhawatiran kita tidak perlu Bahkan jika Nitian berada di alam abadi kuno Bahkan jika dia memiliki kekuatan dunia abadi kuno Dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Feng Wuchen Wajah serius Long Shishun akhirnya rileks dan memperlihatkan senyuman Mereka belum pernah melihat teknik pedang Feng Wuchen sebelumnya Namun, teknik itu mampu menekan Nitian Dari sini, mereka bisa melihat betapa mengerikannya teknik itu Pedang Feng Wuchen membuat mereka merasa sangat lega Kakak Feng pasti punya banyak teknik mengerikan yang belum pernah dia gunakan Kata Liu Qing yang penuh semangat dengan wajah penuh harap Teknik saudara Feng jauh lebih kuat dari kita Wajah Santong juga dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi Pada saat ini, orang-orang di kuil raksasa juga dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan Nitian, yang berada jauh, menstabilkan tubuhnya dan menatap Feng Wuchen dengan kaget Dia berkata, ini adalah seni abadi tingkat puncak dari dunia abadi kuno Tidak, tidak mungkin bagi Feng Wuchen untuk memiliki teknik seperti itu Bahkan di antara para ahli teratas di dunia abadi kuno Hanya ada sedikit orang yang memiliki teknik abadi kuno teratas Tidak mungkin bagi Feng Wuchen untuk memilikinya Nitian tidak ingin mempercayainya Tetapi kekuatan ofensif yang mendominasi dan aura yang menyesakkan membuatnya percaya bahwa itu adalah teknik abadi kuno tingkat atas Melihat ekspresi terkejut Nitian, Feng Wuchen mencibir dan berkata, apakah kamu terkejut? Mungkinkah pemilik kekuatan di tubuh Feng Wuchen juga seorang ahli dari dunia abadi kuno? Tebak Nitian, ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal Namun, baik Nitian maupun pelindung Tianhen tidak tahu bahwa teknik Feng Wuchen telah melampaui tingkat alam abadi kuno Jiwa misterius Ao Jian Sementara Nitian masih dalam keadaan terkejut, Feng Wuchen sekali lagi mengeluarkan raungan yang menggelegar Niat pedangnya membumbung tinggi ke langit saat cahaya pedang emas yang kejam dan ganas melesat keluar Kekuatan dan kecepatannya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya Bahkan auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya Berengsek, suatu teknik untuk menekan saya Ayo, Nitian menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah Sumber spiritualnya melonjak gila-gilaan lagi saat cahaya putih meledak Nitian menusukkan tombaknya ke dalam kekosongan sambil menatap Feng Wuchen dengan ganas dan berteriak Teknik abadi Jiwa guntur langit menggelegar tebasan Gemuruh Guntur bergemuruh di kehampaan, naga petir menyambar, dan langit serta bumi berguncang seolah-olah dewa telah turun Aura yang tak terbayangkan menyelimuti ruang dunia suci Suara mendesing Berdengung Nitian menebas dengan tombaknya, dan cahaya tombak yang mengerikan dengan atribut guntur yang panjangnya ratusan ribu kaki meledak dengan suara guntur dan kilat yang merobek Kekuatan serangannya sangat mengerikan Gemuruh Berdengung Engah Di bawah tatapan kaget dan gembira dari orang-orang di kuil raksasa, kedua kekuatan penghancur itu bertabrakan dengan keras dan meledak dengan suara yang memekakkan telinga Nitian memuntahkan setegup darah di tempat, dan energi penghancur ledakan itu semuanya diarahkan ke Nitian Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Nitian berubah drastis saat rasa ngeri yang kuat melonjak di dalam hatinya Dalam sekejap mata, riak energi ledakan menelan Nitian Itu adalah kekuatan yang benar-benar luar biasa Penekanan teknik secara mutlak Kakak Feng, kerja bagus Jangan beri Nitian kesempatan Melihat Nitian memuntahkan darah dan benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan, Liu Qingyang berteriak dengan penuh semangat Long Tian Chou, Feng Zheng Qiong, dan generasi tua lainnya yang baru saja naik pangkat semuanya sangat terkejut Sungguh kekuatan yang dahsyat, teknik abadi Nitian sama sekali bukan ancaman Kakak Feng, bunuh dia dengan satu tarikan napas Teriak Long Jian Feng dengan penuh semangat, dan semua orang terus berteriak Dalam dua bentrokan langsung, Nitian berada dalam posisi yang kurang menguntungkan Semua orang dapat melihat bahwa Nitian pasti akan kalah Berdengung Leluhur purba yang mendominasi disuntikan ke dalam pedang Dewa Naga Dan pedang itu memancarkan cahaya kemasan, menyebarkan cahaya pedang yang menyesatkan dan menakutkan Nitian, dengan tubuh fisikmu di alam abadi kuno, serangan tadi seharusnya tidak terlalu menyakitimu Feng Wu Chen mencibir, dan begitu dia selesai berbicara Dia melesat maju dengan pedang Dewa Naga di tangannya Kilatan petir kemasan itu menyambar, dan kemanapun ia lewat Cahaya pedang yang mendominasi dengan paksa membubarkan riak energi Di tengah riak energi yang besar, sebuah kekuatan yang mengerikan meledak, dan cahaya putih pun memancar Kekuatanku meningkat lagi Feng Wu Chen menyeringai Detik berikutnya, Nitian bergegas keluar dari riak energi dengan tombak panjang di tangannya Kecepatannya sangat mengerikan, dan matanya tajam dan penuh dengan niat membunuh yang dingin Ding! Berdengung Nitian tiba dalam sekejap, dan menebas Feng Wu Chen dengan tombaknya dengan ganas Serangannya sangat dahsyat Feng Wu Chen tidak mau kalah, dan dia membalasnya dengan pedangnya Dengan suara yang keras, kekuatan benturan itu melonjak hebat Dalam tabrakan langsung yang dahsyat itu, lengan Feng Wu Chen mati rasa Meskipun kekuatan teknik itu dapat menekan Nitian, perbedaan kekuatannya terlalu besar Semakin mengerikan kekuatan leluhur purba, semakin besar pula perbedaan kekuatan di antara keduanya Feng Wu Chen, tidak banyak orang yang bisa menyakitiku Kau adalah orang pertama yang bisa memaksaku sampai ke titik ini Nitian berteriak, lalu meraung, dan kekuatannya langsung meroket Kekuatanku meningkat lagi, ini adalah harta karun ajaib yang dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang Wajah Feng Wu Chen menjadi muram Ledakan Kekuatan tombak panjang Nitian melonjak dalam sekejap, dan dengan ledakan keras, Feng Wu Chen terlempar Wuss Berdengung Nitian melangkah di kehampaan dan mengejarnya seperti kilat Tombak panjang di tangannya terus melambai, dan tebasan energi putih meledak seperti bulan sabit Membawa serta ledakan sonic yang tajam dan menusuk telinga Feng Wu Chen menghindar satu demi satu, dan terus-menerus menggunakan teleportasi, dan tebasan energi yang mengerikan membombardir kekosongan satu demi satu Feng Wu Chen, kamu tidak bisa lari Nitian tiba-tiba muncul di depan Feng Wu Chen, dan menusuk dahi Feng Wu Chen dengan tombak panjangnya Kecepatannya begitu cepat sehingga tiba dalam sekejap mata Feng Wu Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya Tombak Nitian menembus dahi Feng Wu Chen, tetapi sosoknya menjadi ilusi Manifestasi niat pedang Wajah Nitian tiba-tiba menjadi suram, dan hatinya meledak Ini adalah kedua kalinya Nitian tertipu Tetapi dia tidak menyadari apapun, seolah-olah tubuh asli Feng Wu Chen dapat berubah menjadi niat pedang kapan saja, dan dia sama sekali tidak dapat mendeteksinya Aku juga punya harta ajaib yang bisa meningkatkan kekuatan tempur seseorang Tawa Feng Wu Chen terdengar, dan dia langsung berteriak, mata matahari 2866 Dengan sebuah pikiran, seberkas cahaya kemasan berkelebat saat mata matahari melesat keluar dari tubuh Feng Wu Chen Sebuah mutiara emas melayang di hadapan Feng Wu Chen, memancarkan aura kuno yang sangat kuat Dengan keluarnya Sun Sai, kekuatan dan aura Feng Wu Chen meningkat sekali lagi Ini adalah artefak suci kuno yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kecakapan bertarung seseorang Momo-momong, ini pertama kalinya aku menggunakan mata matahari Dulu, kultifasiku terlalu lemah untuk mengendalikannya, dan aku tidak pernah punya kesempatan untuk menggunakannya Feng Wu Chen menyeringai Betapapun kuatnya artefak suci kuno, itu masih jauh dari artefak abadi kuno Wajah Nitian dipenuhi dengan penghinaan Ini bukan artefak suci kuno biasa Kau akan tahu nanti Feng Wu Chen mencibir sambil menyalurkan kekuatan penuh leluhur primordial ke pedang Dewa Naga Berdengung, berdengung Niat pedang yang kuat menyebar ke setiap sudut dunia suci Kekuatan dan aura cahaya pedang langsung melonjak ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya Artefak suci yang sangat kuat Aku belum pernah melihatnya sebelumnya Kupikir itu adalah pagoda Yin Yang, tetapi pagoda Yin Yang masih ada di Kuil Naga Kata Long King Kami juga belum pernah melihatnya sebelumnya Tidak peduli seberapa kuat lawan tuan muda Mereka tidak menggunakan artefak suci ini Long Nitian menggelengkan kepalanya Mengapa aku merasa bahwa kakak Feng memiliki semua jenis harta karun Kata Liu Qingyang Semakin dia melihat, semakin dia bersemangat Artefak suci ini tidak lebih lemah dari artefak abadi kuno kelas 3 biasa Artefak Nitian hanyalah artefak abadi kuno kelas 1 Perbedaannya sangat besar Pelindung Tianhen mengerutkan kening Suara mendesing Feng Wu Chen mengayunkan pedang Dewa Naga dengan lembut Dan pedang energi yang dibentuk oleh niat pedang melesat keluar seperti sambaran petir emas Kekuatan niat pedang meroket Kekuatan niat pedang telah meningkat 3 kali lipat Nitian mengerutkan kening saat wajahnya berubah sangat jelek Nitian awalnya mengira bahwa ia dapat menekan Feng Wu Chen dengan harta karun yang meningkatkan kekuatan tempurnya 2 kali lipat Ia tidak menyangka Feng Wu Chen memiliki harta karun yang meningkatkan kekuatan tempurnya 3 kali lipat Sambil menatap dingin ke arah Feng Wu Chen, Nitian berpikir dalam hati Pencapaian anak ini dalam ilmu pedang benar-benar di luar imajinasiku Ini pertama kalinya aku melihat niat pedang berubah menjadi kekuatan Dan bahkan bisa muncul kapan saja dan dimana saja Aneh sekali Kekuatan mantra Feng Wu Chen jauh melampaui teknik abadi Sekarang dia memiliki harta ajaib yang dapat meningkatkan kecakapan bertarungnya hingga 3 kali lipat Tidak akan mudah untuk mengalahkannya Paling-paling, kedua belah pihak akan terluka Bahkan jika aku tidak dapat mengalahkan Feng Wu Chen Setidaknya aku dapat melukainya dengan parah Ledakan Nitian dengan santai menyapu dengan tombaknya Dengan suara ledakan, dia dengan mudah menghancurkan niat pedang Feng Wu Chen Feng Wu Chen menyeringai dan berkata Bagaimana? Artefak suci kuno milikku tidak buruk, kan? Wajah Nitian muram, dan dia tidak mengatakan apa-apa Nitian, sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran ini Feng Wu Chen menyeringai Esensi pedang yang melonjak-melonjak seperti longsoran salju Dan kekuatan mengerikan itu melonjak ke titik tertinggi dalam sekejap Memang, sudah saatnya mengakhiri ini, kata Nitian dingin Dia melepaskan semua yuan spiritualnya dan memasukkannya ke dalam tombak panjang itu Kekuatan tombak yang tak terukur itu menyapu seperti tsunami Dan gelombang udara seperti badai Berdengung-berdengung Nitian melepaskan kekuatan terbesarnya Menyebabkan ruang dunia orang suci runtuh Setiap sudut dunia orang suci dapat dengan jelas merasakan kekuatan penghancur itu Nitian melambaikan tombak panjang dan berteriak Feng Wu Chen, kali ini, aku akan mempertaruhkan segalanya Hidup dan mati sudah ditakdirkan untukku Aku telah membunuh seseorang dari dunia abadi kuno Dan dunia abadi kuno tidak akan membiarkanku pergi Jika aku kalah, aku lebih baik mati di tanganmu Apa? Kamu membunuh seorang kultifator dari dunia abadi kuno? Wajah Feng Wu Chen berubah drastis, dan dia tercengang Nitian dapat membunuh seorang kultifator dari dunia abadi kuno Apakah kamu bercanda? Tuan, Nitian menggunakan kutukan perangkap abadi Untuk menyegel kekuatan kultifator dari dunia abadi kuno Itulah sebabnya dia bisa berhasil Suara hormat utusan itu terdengar Jadi begitulah adanya Orang ini punya nyali Sepertinya dia tidak berencana untuk hidup lebih lama dari hari ini Feng Wu Chen berpikir dalam hati Dan baru kemudian dia menghela napas lega Bagaimana ini mungkin? Nitian tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Hong Wu Itu tidak mungkin Seorang kultifator dunia abadi kuno berkata dengan kaget Seorang dewa kuno biasa tidak dapat membunuh seorang dewa mendalam Hong Wu adalah dewa mendalam bintang enam Dia dapat membunuh seorang dewa kuno dengan satu jari Orang lain menggelengkan kepalanya karena ngeri Nitian berasal dari dunia abadi kuno Jika dia menggunakan kutukan perangkap abadi Itu bukan hal yang mustahil Pelindung Tianhen berkata dengan dingin Dia tidak menyangka pembunuhnya adalah Nitian Tidak masalah apakah Nitian menang atau kalah dalam pertempuran ini Dia pasti sudah mati Nitian berteriak Feng Wu Chen, kemarilah Tunjukkan padaku teknik abadi terkuatmu Aku menyimpan kartu trufku Dan aku yakin kamu juga punya Teknik abadi kuno Jiwa pertempuran mengangkat langit Nitian berteriak dan menghantamkan telapak tangannya ke gagang tombak Tombak itu melesat seperti sambaran petir Permukaan tombak itu langsung berubah menjadi energi putih yang besar Kekuatan yang mengerikan itu mendekati puncak alam abadi kuno Kekuatan paling mengerikan yang pernah muncul di dunia suci Gemuruh Kekuatan mengerikan itu meledak Dan kekosongan gelap dunia suci tiba-tiba bergema dengan guntur yang memekakkan telinga Banyak pembudidaya ketakutan hingga ekstrim Kesengsaraan surgawi Seru suanji Itu benar Inilah kesengsaraan surgawi dunia abadi kuno Kekuatan Nitian telah menyentuh kesengsaraan surgawi Seru yang tianhan Kesengsaraan surgawi Wajah Ling Xiao Xiao dan yang lainnya berubah drastis Mereka begitu ketakutan hingga tubuh mereka gemetar Mereka merasa seperti tercekik Untuk dapat memicu kesengsaraan surgawi Orang dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan ini Guntur yang mengerikan itu memang kesengsaraan surgawi Namun, itu bukanlah kesengsaraan surgawi yang sebenarnya Itu hanya kesengsaraan surgawi yang dipicu Bagus Feng Wuchen menyeringai Dia tampak sangat bersemangat Kali ini, Feng Wuchen bisa sepenuhnya melepaskan pertempuran itu Pedang Dewa Naga diletakkan di depan dadanya Leluhur purba disuntikan ke dalam pedang Dewa Naga Pedang itu tampak terbakar dengan api kemasan Energi cahaya pedang yang menyesatkan dan mendominasi melonjak liar Pedang Dewa Naga berdengung dan mengguncang jiwa orang-orang Seni pedang ao kekacauan primal Membelah langit Feng Wuchen meraung dan mengayunkan pedangnya Kinya menelan langit dan bumi Melonjak dengan dahsyat Suara mendesing Berdengung Cahaya pedang emas yang besar meledak Dengan bantuan mata-matahari Kekuatannya melonjak lebih dari tiga kali lipat Cahaya emas yang terang menerangi kekosongan yang gelap Kekuatan pedang yang mendominasi dipenuhi dengan momentum Yang tak terkalahkan seolah-olah akan membelah dunia suci menjadi dua Kekuatan pedang cahaya yang mendominasi muncul Dan kesengsaraan surgawi meledak satu demi satu Pada saat ini, para penonton menatap dua energi penghancur itu dengan ngeri Mereka semua menahan nafas Dan ekspresi mereka sangat gugup Ledakan Berdengung Engah Kekuatan penghancur tombak itu bertabrakan dengan cahaya pedang yang mendominasi Dengan suara keras, sejumlah besar energi dari tabrakan itu menyapu dengan keras Menyebabkan Nitian memuntahkan seteguk darah Pada saat yang sama, kekuatan tabrakan menyebar ke segala arah dengan kekuatan untuk melahap segalanya Kekuatan cahaya tombak ditekan oleh cahaya pedang Huff, dorong kembali Nitian menggertakan giginya dan berkata dengan marah Wajahnya pucat Segera, dia mengorbankan esensi darahnya Kekuatan cahaya tombak meroket dan menekan cahaya pedang 2867 Kekuatan saripati darah Anda benar-benar rela berpisah dengannya Feng Wuchen menggertakan giginya dan menyalurkan seluruh kekuatannya untuk melawan Teknik pedang mata-matahari dan Feng Wuchen telah sepenuhnya menekan Nitian Namun, saat Nitian mengorbankan kekuatan esensi darah Kekuatan cahaya tombak langsung ditekan Kekuatan saripati darah Wajah Long Sihun menjadi gelap Dia rela mengorbankan kekuatan esensi darah dewa kuno Long Xiao Feng dan yang lainnya terkejut Sudah kubilang, teriak Nitian Aku akan memberimu segalanya yang kumiliki Termasuk kekuatan esensi darah Kekuatan cahaya tombak terus meningkat Menjadi semakin menakutkan Cahaya pedang Feng Wuchen sudah tidak berdaya Dan dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi Feng Wuchen, kecuali kau mengorbankan esensi darahmu juga Kau akan kalah tidak peduli seberapa kuat ilmu pedangmu Tapi apakah kau bersedia melakukannya? Nitian bertanya dengan galak Ia tidak peduli lagi dengan hidupnya Kalah, Feng Wuchen mencibir Masih terlalu dini untuk mengatakannya Bahkan tanpa esensi darahku Aku masih bisa mengalahkanmu Huff, kamu bicara omong kosong Matilah Teriak Nitian dengan marah Dia mengorbankan seluruh esensi darahnya Dan kekuatan cahaya tombak itu meroket Nitian mengorbankan seluruh esensi darahnya Dia benar-benar menyanyiakan hidupnya Apakah Nitian gila? Mata yang Tianhan membelalak Dia akan mati bahkan jika dia menggunakan semua esensi darahnya Cu Tian Su berkata dengan serius Nitian tahu bahwa alam abadi kuno tidak akan membiarkannya pergi Dia pasti akan mati Bahkan jika dia menggunakan semua esensi darahnya Dia tidak akan bisa membunuh kakak Feng Dia tetap akan kalah Kata Liu Qingyang Begitu dia menghabiskan seluruh saripati darahnya Nitian pasti akan mati Engah Kekuatan cahaya tombak itu benar-benar menekan cahaya pedang Feng Wuchen Feng Wuchen batuk seteguk darah Dan wajahnya menjadi pucat Menguasai Cepat tingkatkan menjadi empat kali lipat Teriak di fainai melalui transmisi suara Melipat-tempatkan Feng Wuchen berteriak Mata-matahari bersinar Dan kekuatan Feng Wuchen berlipat ganda lagi Kekuatan cahaya pedang meningkat menjadi empat kali lipat Kekuatan cahaya pedang yang hendak runtuh Menekan cahaya tombak di detik berikutnya Apa? Melipat-tempatkan Itu tidak mungkin Nitian terkejut Dan matanya hampir keluar Tepat saat dia akan mengalahkan Feng Wuchen Kekuatan tempur Feng Wuchen tiba-tiba berlipat ganda Bagaimana Nitian bisa menerima ini? Melipat-tempatkan Bagaimana ini mungkin? Pelindung Tianhen dan dua pengawal lainnya juga terkejut Harta karun apa yang bisa menambah kekuatannya empat kali lipat? Artefak abadi kuno di dunia abadi kuno tidak ada Empat kali Ling Xiao Xiao tercengang Miao Qingqing dan Liu Qingyang langsung ketakutan Mereka sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa Surga-surga-surga Bagaimana mungkin alat suci Feng Wuchen dapat meningkatkan kemampuan bertarungnya hingga empat kali lipat? Mata Tualong si Tian melotot karena terkejut Itu benar-benar dapat meningkatkan kecakapan bertarungnya empat kali lipat Senjata suci master aliansi terlalu mengerikan Bukan Yun Yuzi tercengang Dan wajah tuannya sangat kaku Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Tiga kali lipat saja sudah cukup mengerikan Tetapi kamu sebenarnya bisa meningkatkannya hingga empat kali lipat Mu Qingfeng ketakutan setengah mati Semua orang yang hadir tidak dapat mempercayainya Tetapi kekuatan tempur mereka memang meningkat empat kali lipat Ni Tian, kamu sudah kehabisan esensi darahmu Kamu sudah mencapai batasmu Kamu akan kalah Kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin Seolah-olah dia yakin bahwa Ni Tian akan kalah Harta karun ajaib macam apa ini? Bagaimana bisa ditingkatkan empat kali lipat? Bahkan artefak abadi kuno dari alam abadi kuno tidak dapat melakukan itu Ni Tian sangat marah Seperti yang kukatakan Artefak suci milikku ini bukanlah artefak suci biasa Ini adalah artefak suci yang lahir dari penciptaan langit dan bumi Artefak abadi kuno biasa bahkan tidak sebanding dengan artefak suci milikku ini Feng Wuchen tersenyum puas Feng Wuchen Jangan hitung ayam sebelum menetas Ni Tian meraung marah Matanya merah dan dipenuhi dengan niat membunuh Marah? Ni Tian segera mengambil pil obat dan menelannya Berdengung Berdengung Begitu pil obat itu masuk ke tenggorokannya Pil itu berubah menjadi panas yang sangat mengerikan Yang menyebar ke seluruh tubuhnya Menyebabkan kekuatannya meroket lagi Wajah Feng Wuchen berubah muram saat dia berkata dengan marah Pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang Apakah ini juga bagian dari kekuatanmu? Feng Wuchen Ini adalah pil obat dari alam abadi kuno Aku tidak akan kalah padamu Pergilah ke neraka Teriak Ni Tian dengan wajah garang Kekuatan Ni Tian meroket saat dia menuangkan seluruh kekuatannya ke tombak panjang itu Kekuatan cahaya tombak itu terisi kembali Dan tiba-tiba meroket Sekali lagi menekan cahaya pedang itu Lima kali Feng Wuchen meraung marah Mata-matah hari sekali lagi meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan Dan kekuatan cahaya pedang berlipat ganda lagi Apa? Semua orang yang hadir menjadi pucat karena ketakutan dan tercengang Engah Kekuatan cahaya pedang berlipat ganda lagi Dan kekuatan cahaya tombak ditekan secara paksa Ni Tian batuk darah Dan luka-lukanya semakin parah RUU MBLE Saat kekuatan cahaya pedang meroket Hal itu memicu petir di dunia suci sekali lagi Naga petir berkedip-kedip di langit yang gelap Lima Lima kali Ni Tian tercengang Seolah-olah dia telah melihat hantu Pelindung Tianhen dan kedua pengawalnya juga ketakutan Mereka belum pernah mendengar pertempuran yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang hingga lima kali lipat Bahkan empat kali tidak ada, apalagi lima kali Feng Wuchen meraung lagi Mata-matah hari sekali lagi memancarkan cahaya kemasan Dan kekuatan cahaya pedang berlipat ganda lagi Tubuh Ni Tian bergetar Dan dia mulai meragukan dirinya sendiri RUU MBLE Engah Kekuatan cahaya pedang yang mendominasi meningkat enam kali lipat dan langsung menghancurkan cahaya tombak Ni Tian Tombak abadi kuno itu pecah menjadi beberapa bagian, dan Ni Tian kembali memuntahkan darah Luka-lukanya langsung memburuk Dengan kekuatannya enam kali lipat, cahaya pedang itu benar-benar menekan Ni Tian Semua orang tercengang Mereka ketakutan setengah mati, dan mereka mulai meragukan diri mereka sendiri RUU MBLE Kilatan petir menyambar satu demi satu, seolah-olah langit sedang bergemuruh dengan dahsyat Suara mendesing Berdengung, berdengung Saat cahaya tombak itu hancur, kekuatan cahaya pedang yang mendominasi melesat ke arah Ni Tian Yang berdiri tak bergerak dan meragukan dirinya sendiri Pada saat itu, cahaya kemasan yang menyilaukan menerangi seluruh ruang yang gelap Itu seperti cahaya fajar yang menerangi tanah yang gelap Enam, enam kali, Ni Tian sudah benar-benar menyerah untuk melawan Dia tidak berdaya untuk melawan Ni Tian, pergilah, kata Feng Wu Chen dingin, tanpa sedikitpun rasa kasihan atau belas kasihan RUU MBLE Berdengung, berdengung Dalam sekejap mata, cahaya pedang itu menelan Ni Tian dan meledak dengan suara gemuruh Riak energi yang merusak melahap segalanya dengan kekuatan yang mengguncang bumi Pemandangan mengerikan itu begitu mengejutkan sehingga tidak seorang pun berani melihatnya secara langsung Pada saat ledakan terjadi, Ni Tian benar-benar berubah menjadi abu Pertempuran ini pastinya adalah pertempuran paling mengerikan sepanjang sejarah dunia suci Seluruh dunia suci telah berubah tak dapat dikenali lagi Tuan, kuil raksasa tidak dapat menahan kekuatan ini Teriak Senyan Pikiran semua orang di kuil raksasa menjadi kosong Mereka semua ketakutan setengah mati Jangan khawatir Serahkan saja padaku Karena orang-orang dari dunia abadi kuno ada di sini Sudah waktunya memberi mereka peringatan Kata Kaisar Jiwapedang 2868 Kaisar Jiwapedang secara pribadi melakukan gerakan dan riak energi menghilang Semua ini bagaikan sihir, menghilang begitu saja Dalam sekejap, dunia suci kembali tenang Namun suasananya sunyi senyap Semua orang berada dalam kondisi pelarian Tuan Pelindung, energinya tiba-tiba menghilang Seorang penjaga berseru ketakutan Pelindung Tianhen mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh Energi yang mengerikan seperti itu telah mengaktifkan petir Feng Wuchen pasti tidak dapat mengalihkannya dalam sekejap mata Dia juga tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya Itu pasti energi di tubuhnya Tuan Pelindung, Feng Wuchen sangat kuat dan memiliki harta karun yang mengerikan Kita pasti tidak bisa membiarkannya hidup Penjaga lainnya berkata dengan kejam Pemilik energi dalam tubuh Feng Wuchen mungkin berada di alam Kaisar Abadi Kuno Feng Wuchen memiliki banyak kekuatan misterius Jadi kita pasti tidak bisa membiarkannya hidup Pelindung Tianhen berkata dengan dingin Niat membunuh yang ganas melintas di matanya Dewa Pelindung, aku akan memaksa pemilik energi itu keluar Kemudian, Dewa Pelindung akan bergerak Seorang penjaga meminta Lakukan, kata Tianhen dingin Siu Tepat pada saat itu, utusan itu muncul dan menghalangi pengawal yang hendak bergerak Kemunculan utusan itu membuat pengawal itu ketakutan setengah mati Utusan itu berkata dengan dingin Pelindung Tianhen, kau benar-benar tidak menganggapku penting Kau telah melanggar aturan langit dan bumi berkali-kali Saya tidak berani Namun, Tuan utusan, sebaiknya Anda tidak peduli dengan masalah dunia Abadi Kuno Saya telah melaporkan campur tangan Anda kepada penguasa Abadi Kuno Bukankah seharusnya Anda mempertimbangkan situasi Anda sendiri? Pelindung Tianhen berkata dengan dingin Sebagai utusan yang mengendalikan tatanan langit dan bumi Aku harus mengurus siapapun yang melanggar tatanan langit dan bumi Kau telah melewati batas dan melanggar tatanan langit dan bumi Aku akan memberikan muka kepada Dewa Kuno dan tidak akan melanjutkan masalah ini Jika kau tidak pergi, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan Utusan itu berkata dengan dingin Dia menatap utusan itu dengan tatapan tajam dan tertawa dingin Begitukah? Kalau begitu, kenapa kau tidak mencobanya? Aku tidak percaya kau berani membunuhku Pelindung Tianhen, di mata utusan ini Kau tidak ada bedanya dengan seekor semut mengingat dasar kultifasimu Apa kau benar-benar berpikir bahwa utusan ini tidak berani menyentuhmu? Utusan itu berbicara dengan dingin saat matanya memancarkan niat membunuh Utusan itu adalah seseorang dari dunia pangu Tidak perlu membicarakan tentang Tianhen yang hanya seorang kaisar abadi kuno Bahkan jika seorang pendeta abadi kuno datang Utusan itu akan dapat menghancurkannya sampai mati dengan satu jari Tianhen tidak peduli dan sama sekali tidak merasa terancam Ia tertawa dingin Tuan utusan, aku tahu kau kuat Namun, ada Dewa Kuno di balik dunia abadi kuno Bahkan Dewa Kuno dunia pangu tidak berani menyinggung mereka Jika kau punya nyali, kau bisa mencoba membunuhku Mari kita lihat apa konsekuensinya Utusan itu perlahan mengangkat telapak tangannya Dan mengarahkannya ke Tianhen Dia berkata dengan nada meremehkan Kau memiliki Dewa Kuno di belakangmu Tetapi apakah kau pikir aku tidak? Kamu telah berulang kali menggunakan Dewa Kuno dari dunia abadi kuno untuk menekanku Apakah kamu memiliki rasa hormat terhadap Dewa Kuno di belakangku? Jika aku membunuhmu Dewa Kuno dari dunia abadi kuno tidak akan berani melakukan apapun padaku Kau lah yang ingin ikut campur dalam urusan dunia abadi kuno Kau lah yang mengabaikan Dewa Kuno Pelindung Tianhen sangat marah Yang diinginkannya hanyalah mengubah utusan itu menjadi abu Tetapi dia tidak punya kemampuan untuk melakukannya Ini adalah dunia suci dan bukan dunia abadi kuno Jika kau melanggar hukum dunia abadi kuno Aku tidak akan peduli sama sekali Utusan itu berkata dengan dingin Sikapnya tegas dan dia tidak mau menyerah sama sekali Tianhen berteriak marah Kau sedang mencari kematian Aku akan bertanya sekali lagi Apakah kau akan kabur atau tidak? Utusan itu bertanya dengan dingin Dia sudah mengumpulkan energi di telapak tangannya Jika Tianhen tidak kabur Dia akan menyerang Sangat bagus Jangan menyesali ini Pelindung Tianhen berteriak marah dan ingin pergi Tunggu Suara dingin Feng Wuchen tiba-tiba terdengar Orang bisa melihat Feng Wuchen melayang Feng Wuchen Pelindung Tianhen tercengang Utusan itu memandang Feng Wuchen dengan hormat Feng Wuchen menatap utusan itu dan kemudian menatap Tianhen dan dua orang lainnya Para kultifator dunia abadi kuno Aku mendengar dari utusan itu bahwa dunia abadi kuno tidak mengizinkan kultifator dari dunia suci untuk naik ke alam abadi kuno Aku juga mendengar bahwa dunia abadi kuno akan menekan mereka yang mencapai alam abadi kuno Kau benar Orang-orang dari dunia bawah tidak memiliki hak untuk melangkah ke dunia abadi kuno Tubuhmu seharusnya memiliki kekuatan yang melampaui dunia suci Jadi kau bisa melupakan tentang kenaikan pangkat Pelindung Tianhen berkata dengan dingin Feng Wuchen mengangkat bahu Kamu tidak punya hak untuk memutuskan Kamu tidak punya hak untuk memutuskan kemana aku, Feng Wuchen, ingin pergi Haha, Tianhen tidak dapat menahan tawanya Ia berkata dengan nada meremehkan Feng Wuchen, jangan berpikir bahwa tubuhmu kuat Bahkan jika utusan itu menghentikanku dan memberimu kesempatan untuk naik Kau tidak akan hidup lebih dari dua jam di dunia abadi kuno Ayah Feng Wuchen tiba-tiba melambaikan tangannya Dengan suara tamparan keras, tangannya mendarat tepat di wajah Tianhen Tamparan itu membuat pelindung Tianhen tertegun Dua pengawal di belakangnya gemetar dan jiwa mereka melayang keluar dari tubuh mereka Utusan itu juga menatap Feng Wuchen dengan kaget Tamparan ini bahkan lebih parah daripada membunuh Tianhen Jika masalah ini sampai terbongkar Itu pasti akan membuat dewa kuno di balik dunia abadi kuno waspada Utusan itu hanya ingin menakut-nakuti Tianhen Dia benar-benar tidak berani membunuh Tianhen Dewa kuno di balik dunia abadi kuno bukanlah seseorang yang berani disinggung oleh dewa kuno manapun Beraninya kau memukulku Tianhen sangat marah Niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit dan wajahnya sangat mengerikan Sebagai ahli nomor satu di bawah penguasa abadi kuno Ia memiliki status tertinggi di dunia abadi kuno Banyak ahli yang melayaninya dengan hormat Sekarang setelah ia ditampar oleh seorang kultifator dari dunia bawah Itu hanyalah penghinaan besar Feng Wuchen bertanya Mengapa saya tidak berani Kau berani menyerangku di dunia suci Kamu sedang mencari kematian Tianhen meraung Kekuatan mengerikan dari kaisar abadi kuno bintang sembilan melonjak keluar Dia ingin membunuh Feng Wuchen dengan satu tamparan Huff Utusan itu mendengus dingin Aura mengerikan itu membuat pikiran Tianhen terguncang dan dia merasa tidak berdaya Ayah Hah Pada saat ini Feng Wuchen menamparkan lagi Kekuatan tamparan itu begitu besar sehingga Tianhen memuntahkan setegup darah Seorang ahli kaisar abadi kuno bintang sembilan ternyata tidak sanggup menahan kekuatan tamparan Feng Wuchen Tianhen bahkan tidak menyadari serangan Feng Wuchen Dari sini Orang dapat melihat bahwa energi misterius di tubuh Feng Wuchen bahkan lebih menakutkan daripada Tianhen Kamu pikir kamu siapa Jadi kenapa kalau aku memukulmu Apakah kau percaya bahwa aku tidak akan berani membunuhmu Feng Wuchen berkata dengan dingin Tianhen tertegun Dia tidak berani mengatakan apapun Dia sudah bisa merasakan betapa mengerikannya energi itu Kau masih ingin membunuhku Apakah anda memiliki kemampuan tersebut Apakah kaisar abadi kuno bintang sembilan sangat mengesankan Feng Wuchen bertanya dengan dingin Ayah-ayah-ayah Puff Puff Feng Wuchen terus menamparkan Tianhen Suara berderak terdengar saat darah segar menyembur keluar Wajah Tianhen bengkak seperti kepala babi Wajahnya benar-benar cacat Kedua penjaga itu sangat ketakutan hingga mereka mengompol Tubuh mereka gemetar dan wajah mereka pucat Mereka seperti zombie Tianhen benar-benar marah Dia berteriak Jika kau punya nyali Bunuh pelindung ini 2869 Sebagai pakar utama dunia surgawi kuno Kaisar surgawi kuno nomor satu Bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain mempermalukannya seperti ini Feng Wuchen Biar ku katakan padamu Jika kau berani membunuhku Kau akan menjadikan seluruh dunia surgawi kuno sebagai musuhmu Kau akan menjadikan dewa kuno sebagai musuhmu Hanya kematian yang menantimu Pelindung Tianhen meraung marah Untuk menakut-nakuti Feng Wuchen Dia bahkan menyebutkan nama dewa kuno Ayah Hah Feng Wuchen menamparnya dengan ganas Menyebabkan beberapa gigi pelindung Tianhen berterbangan Mereka tidak bisa menyelamatkanmu sekarang Kalau tidak Mereka pasti sudah datang sejak lama Utusan itu yang memasang penghalang ini Mengapa kamu tidak mencoba berteriak minta tolong Feng Wuchen tertawa dingin Bajingan Feng Wuchen Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi Jika kau tidak membunuhku Lupakan saja tentang naik ke alam surgawi kuno Tidak seorang pun di alam suci dapat berpikir untuk naik Pelindung Tianhen meraung marah Dia menatap Feng Wuchen dengan mata penuh dengan niat membunuh Terlalu mudah untuk membunuhmu Satu telapak tangan saja sudah cukup Feng Wuchen berkata dengan dingin Energi mengerikan terkumpul di telapak tangannya saat dia meninju kepala pelindung Tianhen Melihat telapak tangan Feng Wuchen Ekspresi pelindung Tianhen berubah drastis Pada saat itu, pelindung Tianhen dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang mengerikan itu Itu jelas bukan sesuatu yang dapat ia tangani Niat membunuh di mata Feng Wuchen juga sangat nyata Dia jelas tidak bercanda dan jelas tidak mencoba menakut-nakutinya Tuan, tolong ampuni hamba Pelindung Tianhen begitu ketakutan hingga ia langsung berlutut Kedua penjaga di belakangnya membuka mata lebar-lebar Apakah ini masih pelindung yang perkasa dan pantang menyerah yang mereka kenal? Apakah ini masih ahli kaisar langit kuno nomor satu di bawah leluhur langit kuno? Apakah ini masih pelindung yang agung dan perkasa dari dunia surgawi kuno? Pelindung Tianhen tetaplah pelindung Tianhen yang sama Dia tidak berubah sama sekali Namun, Feng Wuchen memberi pelindung Tianhen perasaan bahwa Dia bahkan lebih menakutkan daripada utusan itu Feng Wuchen akan menamparkan siapapun yang tidak sependapat dengannya Dia sama sekali tidak peduli siapa anda Dalam kasus apapun, dia akan bertindak terlebih dahulu dan melapor kemudian Pelindung Tianhen percaya bahwa Feng Wuchen benar-benar berani membunuhnya Oh, bukankah kamu tadi punya tulang punggung? Berteriak dan menjerit, kau bahkan membawa-bawa alam abadi kuno dan dewa kuno untuk menakut nakutiku Sekarang, dalam sekejap mata, kau berlutut di hadapanku Telapak tangan Feng Wuchen berhenti dan dia tertawa kaget, tapi itu benar Basis kultivasinya telah mencapai alam kaisar abadi kuno Akan sangat disayangkan jika dia mati Orang ini bahkan tidak takut padaku, sang utusan Dia bahkan berlutut di hadapan guru Sang utusan agak terkejut dan bahkan sedikit tidak percaya Inilah yang disebut kepengecutan instan Tuan benar, sayang sekali jika dia meninggal Aku telah menyinggungmu sebelumnya dan aku harap kamu bisa memaafkanku Pelindung Tianhen tersenyum meminta maaf dan mengangguk Feng Wuchen perlahan menarik tangannya dan menyeringai Sejujurnya, aku tidak benar-benar ingin membunuhmu Lagipula, kita tidak punya permusuhan, kan? Benar, benar, benar Pelindung Tianhen menganggukkan kepalanya seperti anak ayam yang mematuk nasi Ia merasa jauh lebih tenang Ketika aku naik ke dunia abadi kuno di masa depan, aku mungkin membutuhkan bantuanmu Membunuhmu memang bukan ide yang bagus, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis Tuan memang bijaksana, pelindung Tianhen menganggukkan kepalanya Saya tidak tahu banyak tentang dunia abadi kuno, kata Feng Wuchen sambil tersenyum Ada banyak ahli di dunia abadi kuno, dan ada banyak kekuatan dengan berbagai ukuran Saya akan sedikit banyak menyinggung beberapa ahli atau kekuatan Saya akan membutuhkan bantuan Anda saat waktunya tiba Tuan benar, pelindung Tianhen menganggukkan kepalanya Tapi kalau dipikir-pikir, aku merasa setelah kau naik pangkat, kau akan berhadapan denganku Lagi pula, itu adalah dunia abadi kuno dan kau bisa menggunakan banyak kekuatan Jadi, menurutku lebih tepat untuk membunuhmu Feng Wuchen tersenyum Apa? Ekspresi pelindung Tianhen berubah dan dia hampir memuntahkan darah Feng Wuchen mengambil lingkaran sebesar itu dan masih ingin membunuhnya pada akhirnya Jangan khawatir, Tuan, aku tidak akan berurusan denganmu Aku pasti tidak akan melakukannya Pelindung Tianhen menjelaskan Ekspresinya menunjukkan ketakutan Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu Jangan takut Feng Wuchen tersenyum dan memberikan sesuatu Tuan, ini, pelindung Tianhen tidak mengerti dan bertanya dengan cemas Feng Wuchen memberikan sebuah cincin giok untuk ibu jari Itu adalah cincin giok hijau untuk ibu jari dan sangat indah Sekali lihat, orang bisa tahu itu bukan barang biasa Pelindung Tianhen memandanginya lama sekali dan tidak tahu apa itu Ia hanya tahu bahwa itu adalah batu giok kelas atas Cincin jempol dewa kuno Ekspresi utusan itu berubah dan dia terkejut Pemilik kekuatan di tubuh Tuan sebenarnya adalah dewa kuno Dia adalah dewa kuno yang sama di balik dunia abadi kuno dan juga seorang dewa kuno bergelar Cincin ibu jari giok hijau bahkan lebih kuat dari dewa kuno di dunia abadi kuno Cincin jempol dewa kuno merupakan simbol dewa kuno yang telah mencapai tingkat kultivasi tertentu Ada banyak ahli dewa kuno, tetapi hanya sedikit dari mereka yang mampu mencapai alam dewa kuno bergelar Hanya ada delapan cincin jempol dewa kuno dan mereka diberi peringkat dari terendah ke tertinggi Hijau, hijau, biru, ungu, merah, emas, putih, dan hitam Dewa kuno bergelar dengan cincin jempol dewa kuno berwarna hitam adalah yang terkuat Para dewa kuno bergelar dari dunia abadi kuno hanyalah mereka yang memiliki cincin jempol dewa kuno berwarna hijau Dan mereka memiliki status terendah Kau tidak mengenalinya, tetapi mungkin saja para dewa abadi kuno mengenalinya Kau dapat menunjukkannya kepada dewa kuno dari dunia abadi kuno dan kau akan tahu Bawalah kembali kepadaku dalam waktu tiga hari atau kau harus menanggung akibatnya Pada saat itu, kau dapat mempertimbangkan apakah kau ingin berurusan denganku Kembalilah, Feng Wu Chen tersenyum Ya, Tuan, pelindung Tian Heng menganggup dengan hormat Dia tidak mengenali cincin giok di tangannya dan dia pergi dengan ragu Setelah mereka bertiga pergi, utusan itu bertanya Tuan, apakah cincin jempol dewa kuno ini milik senior di tubuh Tuan? Kau mengenali cincin jempol dewa kuno Berarti dewa kuno di belakangmu juga seorang dewa kuno bergelar Tanya Feng Wu Chen Utusan itu menggelengkan kepalanya Dewa kuno di belakangku bukanlah dewa kuno bergelar Tetapi aku pernah mendengar tentang cincin jempol dewa kuno Setiap dewa kuno dengan cincin jempol dewa kuno adalah makhluk yang menakutkan Dewa kuno bergelar dengan cincin jempol dewa kuno hitam adalah yang terkuat Kudengar hanya ada satu orang dengan cincin jempol dewa kuno hitam Hanya satu orang Itu tidak mungkin benar Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berpikir dalam hati Kaisar Jiwa Pedang memberiku beberapa cincin jempol dewa kuno Selain cincin jempol hijau yang paling jelek Sisanya berwarna putih dan hitam Jumlahnya cukup banyak Kaisar Jiwa Pedang, apa yang terjadi? Feng Wu Chen bertanya melalui transmisi suara Mereka telah dianugerahi gelar Kau akan mengetahuinya di masa depan Jawab Kaisar Jiwa Pedang Tuan, apakah cincin jempol dewa kuno milik senior di tubuh Tuan? Utusan itu bertanya dengan cepat Ekspresinya gelisah dan matanya dipenuhi kegembiraan Tidak, Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya Ah, utusan itu terkejut dan kecewa Ia bertanya lagi Lalu dari mana Tuan mendapatkan cincin jempol dewa kuno? Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia mengambil cincin jempol dewa kuno berjudul Kan? Murid senior memberikannya kepadaku Feng Wu Chen menjawab Apa? Seh, murid senior memberikannya padamu Mata utusan itu hampir keluar dari rongganya Dia sangat terkejut 2870 Keberadaan dewa kuno sudah sangat menakutkan Itu adalah alam tertinggi yang diimpikan oleh banyak sekali kultifator di Padang Pangu Munculnya cincin dewa kuno membuat utusan itu ketakutan Itu adalah simbol dewa kuno yang bergelar Terlalu sedikit ahli yang bisa mencapai tingkat dewa kuno Setiap dewa kuno yang bergelar adalah eksistensi yang sangat menakutkan Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka adalah legenda Tapi sekarang, Feng Wu Chen berkata bahwa dewa kuno dengan cincin cian adalah murid senior di tubuhnya Seberapa mengerikankah identitas senior itu? Kembalilah, lakukan apa yang perlu kau lakukan Ada alasan dibalik keberadaan tatanan langit dan bumi Jika kau ingin menjaganya, maka jagalah Jangan takut pada siapapun Aku akan mendukungmu Feng Wu Chen menyeringai dan menghilang Kalimat, aku akan mendukungmu Begitu menusuk hati sang utusan Utusan itu tidak berani membayangkan betapa mengerikannya kata-kata itu Utusan itu pulih dari keterkejutannya Meskipun Feng Wu Chen telah pergi, dia masih menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih dengan gembira Terima kasih, guru Senior itu sebenarnya lebih kuat dari dewa kuno yang bergelar Cincin dewa kuno berwarna cian sudah cukup untuk menekan dewa kuno dari dunia abadi kuno Dengan dukungan guru, saya tidak takut dengan dunia abadi kuno Utusan itu sangat gembira Feng Wu Chen muncul di kuil raksasa Para penonton di alun-alun masih dalam keadaan kaget dan ngeri Suami, Ling Xiao Xiao adalah orang pertama yang pulih Dia segera menghampiri dan bertanya Suamiku, apakah kamu baik-baik saja Feng Wu Chen menepuk hidung Ling Xiao Xiao dan tersenyum tipis Istriku, jangan khawatir Aku memiliki tubuh abadi Bagaimana mungkin sesuatu terjadi padaku Tuan muda, harta ajaib apa yang baru saja Anda gunakan Ia dapat melepaskan kekuatan bertarung enam kali lipat Long Nityan tiba-tiba terbangun dan bertanya dengan cepat Feng Wu Chen, apakah kau yakin itu adalah senjata ilahi Suan Ji bertanya dengan kaget Terlalu menakutkan Aku belum pernah mendengar tentang senjata ilahi yang dapat meningkatkan kekuatan bertarung ke tingkat yang begitu mengerikan Enam kali lipat kekuatan bertarung Kakak Feng, mengapa aku belum pernah melihatmu menggunakannya sebelumnya? Liu Qingyang juga bertanya dengan cepat Mereka yang terkejut terbangun semuanya menatap Feng Wu Chen Artefak suci kuno, mata-matahari, adalah harta karun dari awal dunia Karena terlalu kuat, aku terlalu lemah untuk mengendalikannya di masa lalu Feng Wu Chen menjelaskan Yang Tianhan berkata dengan kaget, bahkan artefak abadi kuno pun tidak seseram itu Belum lagi enam kali, bahkan tiga kali pun jarang terjadi Empat kali ke atas, aku belum pernah melihatnya sebelumnya Apakah hanya ada sedikit di dunia abadi kuno? Feng Wu Chen sedikit terkejut Sangguan Bai Chen berkata, hanya kekuatan besar yang memiliki harta sihir yang kuat dengan serangan yang kuat Kekuatan lainnya hanya memiliki dua kali lipatnya Jadi begitu, Feng Wu Chen menganggup dan berkata sambil tersenyum tipis Baiklah, Ni Tian sudah mati Mari kita semua kembali dan bekerja keras dalam kultifasi kita Naik ke dunia abadi kuno sudah dekat Tuan muda Ni Tian sudah meninggal Sungguh kekuatan yang mengerikan Untungnya, kami tidak bergerak Kalau tidak, kami pasti sudah mati Kekuatan Feng Wu Chen benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu Kami menghabiskan ratusan ribu tahun untuk mencapai kultifasi kami saat ini Tetapi dia mencapainya dalam waktu kurang dari setahun Feng Wu Chen adalah monster Hanya kematian yang menanti kita jika kita menjadikannya musuh Para ahli di dunia abadi kuno masih memiliki ketakutan yang tak berujung di wajah pucat mereka Mereka semua diam-diam senang karena mereka tidak bergerak Jika mereka bergerak, dengan karakter Feng Wu Chen Dia tidak akan membiarkan satupun dari mereka hidup Dunia abadi kuno Dengan bantuan ramuan itu, wajah bengkak pelindung Tian Hen telah pulih Seorang penjaga menggertakkan giginya dan berkata Tuan pelindung, bajingan kecil Feng Wu Chen itu terlalu sombong Kita tidak bisa membiarkannya pergi Dia memukuli Tuan pelindung sampai wajahmu bengkak seperti babi Feng Wu Chen, pelindung ini tidak akan membiarkanmu pergi Pelindung Tian Hen menggertakkan giginya Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia Matanya hampir menyemburkan api dan organ dalamnya berputar kencang Pelindung Tian Hen tiba-tiba tercengang Dia menatap tajam ke arah penjaga itu dan bertanya Apa yang baru saja kau katakan? Siapa yang kau panggil kepala babi? Tidak, tidak, tidak Lord Protektor, aku tidak bermaksud seperti itu Penjaga itu ketakutan setengah mati Bang, bang, bang Pelindung Tian Hen memukul dan menendang Ia seganas harimau Ia memukuli penjaga itu hingga wajahnya bengkak Siapapun yang berani memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini Aku akan membunuhnya Pelindung Tian Hen meraung Tuan Pelindung, jangan khawatir Kami tidak akan memberitahu siapapun bahkan jika kami dipukuli sampai mati Kedua penjaga itu ketakutan setengah mati Pelindung Tian Hen berkata dengan galak Awasi terus dunia suci Jika Feng Wu Chen muncul, segera laporkan Pelindung Tian Hen, selain penampilannya yang menawan Tidak ada yang istimewa dari cincin ini Tidak ada aura sama sekali Apakah Feng Wu Chen berbohong kepada kita? Seorang penjaga bertanya dengan rasa ingin tahu Pelindung Tian Hen menatap cincin hijau di tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh Meskipun tidak ada yang istimewa dari cincin ini Seharusnya tidak sederhana Aku harus mempelajarinya Kekuatan dalam tubuh Feng Wu Chen pasti berada di alam leluhur surgawi kuno Aku harus melaporkan ini kepada Tuan Leluhur Surgawi Kuno Saat dia mengatakan itu, pelindung Tian Hen menghilang Ketika dia muncul sekali lagi, dia sudah kembali ke istana Apa cincin giok ini? Pelindung Tian Hen menatap cincin hijau itu sambil berjalan menuju Aula Utama Tuan Pelindung, Tuan Leluhur Surgawi Kuno Memerintahkan Anda untuk menuju ke Aula Utama setelah Anda kembali Seorang penjaga berkata dengan hormat Tian Hen menganggup dan berjalan menuju Aula Utama Salam, Tuan Leluhur Surgawi Kuno Pelindung Tian Hen memasuki Aula Utama dan berlutut dengan hormat Leluhur Surgawi Kuno menatap Tian Hen dan mengerutkan kening Apa yang terjadi dengan luka-lukamu? Pelindung Tian Hen memiliki status tertinggi dan tidak ada seorang pun di dunia Surgawi Kuno yang berani menyentuhnya Jadi bagaimana dia bisa terluka? Pelindung Tian Hen melaporkan dengan hormat Tuan Leluhur Surgawi Kuno, ini disebabkan oleh kekuatan dalam tubuh Feng Wuchen Seseorang dari dunia bawah membunuh para kultifator kita jadi saya sendiri yang pergi ke sana Siapa yang tahu bahwa kekuatan dalam tubuh Feng Wuchen telah mencapai alam Leluhur Surgawi Kuno? Oh Alam Leluhur Surgawi Kuno Leluhur Surgawi Kuno mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh Mengapa ada ahli alam Leluhur Surgawi Kuno di alam bawah? Siapa yang meninggal? Mengapa dia rela bersembunyi di tubuh seorang kultifator dari alam bawah? Aku tidak tahu Aku tidak bisa merasakan keberadaan kekuatan itu Namun karena Feng Wuchen mampu melukaiku Itu pasti kekuatan itu Pelindung Tian Hen menggelengkan kepalanya Benar, Tuan Leluhur Langit Kuno, Feng Wuchen menyuruhku untuk memberikan cincin ini kepadamu atau Tuan Dewa Kuno Aku tidak tahu apa itu Pelindung Tian Hen berkata dan memberikan cincin hijau itu kepada Leluhur Langit Kuno Cincin, Leluhur Surgawi Kuno mengerutkan kening dan melihat ke atas Jika dia tidak melihat, dia tidak akan tahu Namun saat dia melihatnya, dia terkejut Cincin Dewa Kuno, wajah Leluhur Surgawi Kuno berubah dan menjadi pucat pasi Dia sangat ketakutan sehingga tubuhnya gemetar dan dia hampir jatuh ke tanah Tuan Leluhur Surgawi Kuno melihat ekspresi ketakutan Leluhur Surgawi Kuno Pelindung Tian Hen tercengang Ini adalah pertama kalinya Pelindung Tian Hen melihat ekspresi ketakutan di wajah Leluhur Surgawi Kuno Bahkan ketika menghadapi lawan yang kuat, dia tidak menunjukkan ekspresi seperti itu Apa itu cincin Dewa Kuno? Pelindung Tian Hen bingung Terima kasih telah menonton!